PEDAS Ribuan buruh melakukan demo di kawasan patung kuda pada Kamis 10 Agustus 2023 hingga tengah malam. Namun kini beredar video yang memperlihatkan Presiden Puruset Iqbal menikmati makan bersama dengan jajarannya saat para ribuan masa berdemo. Lantas inilah fakta dipalik ricunya demo buruh yang menuntut pencabutan Undang-Undang Omnipus lau juta kerja. Beredar di media sosial yang memperlihatkan Presiden Puruset Iqbal sedang menikmati jamuan makan barbecue. Adapun video itu diunggah oleh salah satu akun Twitter at Romeo Walker 19 pada Kamis 10 Agustus. Dalam video itu terlihat Presiden Puruset Iqbal dan jajarannya menggunakan seragam partai puru perwarna oranya. Momen makan bersama itu sesekali disertai dengan tawarannya dari para kaum elit buruh. Termasuk Presiden Puruset Iqbal yang terlihat full senyum menikmati menu makanannya. Sementara video itu di retweet oleh pengguna Twitter lain yakni Stephanie Huang. Dalam captionnya ia memakai Syed Iqbal dan jajarannya. Pasalnya video Syed Iqbal Pesta Barbecue terjadi peparengan dengan ribuan buruh yang sedang melakukan demo di patung kuda. Sang pemilik akun mengaku masa harus menahan rasa lapar dan haus demi menyampaikan aspirasi di lapangan. Namun kondisi itu berbanding terbalik dengan kaum elit yang justru menikmati makanan mereka. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, pada 10 Agustus yang lalu ribuan buruh menggelar aksi, demonstrasi, dan bahkan aksi tersebut guys. Sampai digadang-gadang sebagai demo terpanjang dan terbesar. Dan pada momen itu ada hal yang menarik menurut saya, tapi bukan tentang demonya guys, melainkan tentang beredarnya sebuah video yang menunjukkan sejumlah pimpinan partai buruh termasuk juga ketua umumnya, yaitu Said Iqbal sedang makan hotpot guys. Ya tentu saja video tersebut kemudian mendapat berbagai macam komentar dari netizen dan tidak jarang yang berkomentar negatif. Karena mereka menganggap bahwa pimpinan enak-enakan makan hotpot, sementara ribuan teman-teman buruh yang mereka koordinir sedang melakukan demo guys. Nah, karena saking banyaknya komentar negatif dan bahkan hujatan dari netizen, akhirnya Said Iqbal pun buka suara guys, memberikan klarifikasi bahwa berita mengenai video itu adalah berita tidak benar alias hoax. Yuk langsung saja kita simak klarifikasinya berikut ini. Saya Iqbal, Presiden Partai Buruh, sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KISB. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan klarifikasi dengan beredarnya video-video, bahkan pemberitaan-pemberitaan dan potongan-potongan berita yang berjudul Presiden Partai Buruh makan enak-enak saat buruh berdemonstrasi pada tanggal 19 dan 10 Agustus yang lalu untuk menuntut pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pada kesempatan ini, saya ingin mengatakan itu berita hoax, fitnah dan melanggar Undang-Undang ITE. Yang pertama, saya ikut langsung di dalam aksi 9 Agustus memimpin Partai Buruh bersama elemen gerakan buruh menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian naikkan upang minimum 2024 sebesar 15 persen, cabut presidencial threshold 20 persen menjadi 0 persen, cabut Undang-Undang Kesehatan, revisi parlementary threshold 4 persen dimaknai juga dari total kursi di DPR, wujudkan jaminan sosial JS3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan resahkan RU ke PRG. Saya terjun langsung sampai akhir. Begitu pula pada tanggal 10 Agustus ketika kawan-kawan melanjutkan aksi 9 Agustus para buruh, maka saya berdubuk dan tanggal 9, 10 Agustus setelah aksi memang saya sakit selama satu hari tidak bisa kemana-mana tidur, di tempat tidur, minum obat. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kejadian dalam tidur itu adalah ketika saya sebagai presiden Partai Buruh melakukan konsolidasi sejauh tenang. Di antaranya, saya berada konsolidasi di Cilacap untuk meliputi dapan Kabupaten Kota secara sijainan Banyumas. Pada waktu itu, kami melakukan konsolidasi di tempat yang disewa sangat sederhana, lokasinya adalah lokasi buruh. Setelah konsolidasi, makan siang. Teman-teman pimpinan Partai Buruh Cilacap dan pimpinan Buruh Cilacap mengajak saya, Bang Presiden, jangan makan siang di restoran. Ayo makan siang di kantor buruh dan merasakan masakan kaki lima milik buruh-buru yang di OTHK. Saya senang dan bangga. Pada waktu di Tegal, saya juga konsolidasi di bekas Bekelbis. Kemudian juga di Karang Ajar, saya konsolidasi di Balai Desa. Makan nasi kotak. Hari itu di Cilacap, yang ada di video itu, kami duduk di kantor milik Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap. FSB MC. Gedungnya sederhana, di ujung jalan buruh, mereka beli sendiri itu katanya. Patungan. Dan saya lihat bahwa gedungnya belum selesai. Jadi setiap tahun, tiuran terkumpul, mereka bangun, mereka bangun. Dan milik sendiri. Saya bangga. Yang makanan disajikan adalah makanan kaki lima yang dimiliki oleh Bung Reses namanya. Seorang guru kontrak. Guru kontrak dia di industri migas di Cilacap. Kemudian dia kumpulkan kawan-kawannya yang tetap PHK kontrak-kontraknya habis. Dia bikin restoran, kaki lima. Bukan restoran seperti restoran mewah atau restoran yang ada lokasi tempatnya. Jadi kaki lima. Cuma mereka senang, saya datang, ada konsolidasi di Cilacap presiden partai buruh. Mereka adalah kelas pekerja, mereka akan memenangkan partai buruh. Mereka tutup usahanya hari itu. Mereka pindah, makanannya dibawa ke kantor Serikat Buruh FSB MC. Yang kantornya sangat sederhana, di ujung gang. Dengan demikian, itu adalah makanan kaki lima yang dikelola oleh tukang masak-tukang masak buruh yang terpehata. Dibiliki oleh seorang buruh kontrak namanya Reses. Apa yang salah? Kami bangga. Partai buruh adalah partai kelas pekerja. Bangga dengan apa yang mereka lakukan. Yang ngomong-ngomong ada daging, ada sayur. Kaki lima, sabun-sabun lagi, harga murah kata mereka. Cuma sembilan sampai sepuluh ribu rupiah. Tapi mereka bangga bisa memperkerjakan orang-orang yang terpehata. Oleh karena itu, berita itu adalah fitnah, hoax, dan melanggar undang-undang ITE. Hari Senin besok, lusa, besok lusa hari Senin, kantor hukum partai buruh akan melaporkan para haters, para buzzer, yang memfitnah itu, yang melanggar undang-undang ITE ke baris strip Mames Poli. Hari Senin besok lusa. Ya akan dilaporkan. Kami sudah mendapat beberapa nama. Dugaan-dugaan namanya adalah menggunakan inisial ad Gus Afan Alfayet. Kemudian juga menggunakan ad Romeo Workers. Menggunakan ad Stefani Buang. Kami akan dilaporkan dan banyak lagi. Ini merugikan perjuangan kaum buruh. Partai buruh adalah partainya orang kecil. Kenapa kau jahat sekali? Itu gak mungkin. Kenapa kau jahat sekali menghancurkan tentang perjuangan kelas. Kami menduga ada skenario besar dibalik ini. Kami menduga dibalik yang tadi saya sebut, dugaan nama-nama tersebut. Ada orang yang memberitahkan. Dan ada uang. Mungkin yang berseliru orang. Kami tidak tahu. Ini lah nanti baris kimabes Poli yang akan membokarnya. Kali lagi saya sampaikan video yang beredar siram. Presiden partai buruh makan-makan enak di restoran saat buruh demonstrasi adalah fitnah. Karena itu adalah tanggal 22 Juli 2023. Sedangkan saya memimpin langsung aksi 9 Agustus. Dan dilanjutkan oleh kawan-kawan buruh lain dengan istri yang sama di bulan. Terima kasih. Iya guys, itulah klarifikasi Ketua Umum Partai Buruh yakni Said Iqbal tentang video dirinya yang sedang makan-makan di tengah-tengah aksi demo buruh kemarin guys. Dan seperti yang sama-sama kita dengar tadi, dia menegaskan bahwa video itu adalah video fitnah dan hoax. Oke guys, sekian dulu video kali ini dan terima kasih.